Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sam Solatisabutra, kali ini kita akan belajar bersama cara membuat manuver animasi pesawat ya dengan menggunakan teknik animasi motion pad. animasi dengan motion pad itu pada dasarnya sama dengan motion twin, hanya saja animasi pada motion pad itu terdapat suatu jejak garis yang akan diikuti oleh objek yang dianimasikan. Oke kita mulai ya, kita buka Adobe Animate nya, oke pilih aja saya coba buat file baru, oke kemudian kita pilih yang HD, kemudian frame rate nya kita buat 60 saja, action script nya 3.0, kalau sudah kita buat grid. Oke untuk mengecilkan tampilan layarnya ini bisa pakai ctrl min ya, nah seperti ini, ctrl plus memperbesar, ctrl min memperkecil tampilan layar. Oke yang pertama kita lakukan adalah membuat background dulu ya, oke sebelum kita buat pesawat animasi pesawatnya, kita buat background, oke kita buat di layar 1 ini, kita ganti namanya dengan nama background. Oke enter, kemudian kita coba buat background dengan gradasi warna biru saja ya, oke buat dengan rectangle ini, oke kita pilih, sorry kita pilih warna dulu yang misalkan pakai ini dulu, Kita klik ini, sekarang kita edit warnanya, pilih color, nah ini ya, misalkan kita pakai ini tetap warna putih gak apa-apa, yang hitamnya ini kita ganti warna biru ya. Nah seperti ini, kemudian gradasi warnanya ini, kita buat yang linear ya, oke kita buat linear gradient, lalu arahnya, kita atur ya pakai gradient transform tool ini, misalkan aja yang cerah di bawah, berarti kita putar di sini. Oke seperti ini, oke anggap aja background udah selesai, nah supaya background kita tidak tergeser-geser ketika kita mau ngedit layar berikutnya, ini bisa kita kasih kunci di sini ya, kita gembok. Oke kita klik ini, setelah itu coba kita pakai framenya sampai 60 aja, di frame 60 kita klik kanan, insert framenya, oke kemudian kita buat awan, jadi awannya nanti setelah bergerak juga ya. Berarti kita tekan tanda new layer, kemudian ini kita ganti namanya dengan awan, oke kalau sudah kita bisa buat awan ya, bisa menggunakan pine brush tool atau yang pencil tool. Oke kita coba pakai pencil tool ya, oke anggap aja ini warnanya kita ganti warna hitam, oke saya akan mulai menggambar sebuah awan. Nah anggap aja ini awannya, oke pastikan ini memotong biar kita kasih warnanya bisa, kalau ini masih berlubang nanti nggak bisa kasih warna. Oke pilih yang ini, pine bucket tool, kemudian colornya ini ya, oke ya. Lalu klik disini, nah warnanya akan gradasi kayak tadi ya, kemudian bisa kita ganti arah liniernya disini ya, nah mungkin dibalik aja yang cerah di atas, kalau mengecilkan gradasinya pilih yang ini ya, nah seperti ini. Oke, kalau ingin menghapus garisnya, ini bisa di klik, tekan shift kemudian klik dua kali seperti ini, nah nanti biasanya garisnya akan hilang ya, atau tekan V, tekan V, nah garisnya akan hilang, ah terseleksi, sorry. Jadi garisnya akan terseleksi semua, tekan DEL, nah jadi awannya tidak ada garis atau konturnya ya, nah seperti ini. Oke ini bisa kita kecilkan dulu, nah kemudian kita buat awan beberapa ya, kita copykan aja, atau kita gandakan ya, dengan cara ALT tahan geser. Oke, nah kalau sudah, awan yang sudah kita buat ini akan kita animasikan, ini kita group aja, nah ini ya, modify group, nah kita klik group, oke. Oke, nah sekarang akan kita animasikan, jadi awannya bergerak ke kanan ya, berarti ini kita kasih keyframe ya, insert, klik kanan, insert keyframe. Oke, kemudian di antara, sorry, di frame satunya, ini kan posisi di sini, kemudian di frame 60, frame terakhir ini kita gerakan ke sebelah kanan di, nah kemudian di antara frame ini, kita kasih create classic twin. Oke, nanti awannya akan bergerak, nah seolah-olah awannya bergerak dikit, oke ya, nah kemudian kalau sudah, kita akan membuat objek pesawatnya, berarti ini kita kunci dulu, kita gembok dulu biar tidak ikut terseleksi ketika kita mengedit di layar berikutnya ya, kita tambahkan layar, ini pesawat, oke kita akan buat objek pesawat dulu ya, oke di sini, pastikan frame 1, oke. Oke, kita akan buat pesawat dari sebelah kiri, oke bisa menggunakan ini ya, pine brush tool atau pen tool, oke terserah, saya coba pakai pine brush tool aja deh. Terima kasih. 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 Jalur kira-kira nanti pesawatnya akan bermanuver seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah di layer pesawat ini, kita akan jadikan animasi twinningnya. Kita klik kanan, kita klik kanan, lalu insert keyframe. Kemudian, di sini kita animasikan dulu ya. Jadi, di antara frame, sorry, di frame 1 ini kita, nanti kita posisikan pesawat di sini, kemudian di frame 2-nya, kita posisikan pesawatnya di sebelah ujung jalur yang sudah kita buat. Nah, sebelum ke sana, kita klik kanan, di antara frame 1-60 ini, kemudian create classic twin, oke. Nah, sekarang jalur yang sudah kita buat tadi, ini kita jadikan guide dengan cara klik kanan, lalu pilih guide. Nah, kalau sudah, nanti dia akan berubah jadi ikon palu yang tadinya kertas, sekarang jadi palu seperti ini. Nah, kemudian di frame pesawat, sorry, layer pesawat, kita tarik sedikit ke atas, ke sini. Nah, sampai ada garis, ada titik warna putihnya, lalu klik lepas. Nah, otomatis nanti dia akan berubah jadi kurva titik-titik seperti ini. Nah, kalau sudah, di frame pesawat, frame 1, nah ini kita posisikan pesawat ada di ujung tali sebelah kanan, atau ujung jalur sebelah kanan. Kemudian di frame 1-nya, sorry, di frame 60-nya, ini kita drag, kita tarik di ujung frame yang sebelah kiri. Nah, kalau sudah, kita coba kita jalankan tuh, nah dia sudah bergerak sesuai jalurnya ya, nah seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa menyempurnakan, kalau ini masih kaku ya, pesawatnya menghadapnya terus ke sebelah kiri. Jadi ketika pesawat manufur harusnya di, gini ya, memutar sesuai dengan jalurnya ya. Nah, kalau saya control enter, coba, nah seperti ini, nah, oke. Nah, supaya dia mutar, kita harus tambahkan keyframe lagi ya. Nah, di sebelah kiri misalkan, di frame pesawatnya, klik kanan, insert keyframe, lalu ini kita putar dikit. Nah, seperti ini. Nah, ini kita klik kanan, insert keyframe, kita putar lagi. Oke, di sini juga gitu, klik kanan, insert keyframe, kita putar lagi, dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jalur pesawatnya, atau pergerakan animasi pesawatnya agak cepat. Kalau ingin pesawatnya lebih lambat, berarti framenya ini ditambah ya, ini karena masih pakai frame 60. Nah, kalau ingin cepat lagi, oh sorry, ingin lambat berarti framenya diperpanjangkan. Oke, saya kira itu dulu materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!